Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat, salam persaudaraan Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani Dalam channel youtube Denny Wewe Nah disini masih ditemani Giva ya Seperti di konten sebelumnya Sebelumnya kita membuatkan konten Antisipasi guntingan Nah ini penting banget ya Teman-teman jangan cuman belajar guntingan doang Harus bisa mengantisipasi ya Kamu jangan cuman jago gunting Tapi ketika digunting juga jatuh Ketika kamu jago guntingan Kamu juga jago gak digunting gitu ya Nah tapi disini Giva akan melakukan Teknik guntingan putar Ini tingkat tinggi nih guntingannya Lebih sulit Dan juga kalau saya lihat ini menipu suka ya Bisa apa ya Bisa bikin lawan kejebak lah istilahnya Kejebak betul Jadi memang kalau kamu mau melakukan teknik guntingan Itu memang harus nipu dulu jangan langsung Ketika langsung tadi ya Suka diantisipasi juga ya Jangan sampai dibaca deh Oke ini mau ngapain kita? Kayaknya sih Kanan depan gak depan? Kanan depan mas Kanan depan oke Jadi karena ini salah satu teknik tipuan Jadi ketika kita udah pasang Set pasang sama-sama kanan depan dulu Sama-sama kanan depan Pertamanya sama-sama kanan depan Nah kita tarik Ini pas udah narik ke belakang langsung Diloncatin Ya Jadi loncat ke belakang Wih nah Coba putarin banget aku mau ngerasain Oke siap Nanti agak kesini dikit lah Biarnya Ini lumayan nih jatuhnya Jadi sedikit menipu ya Ya sedikit menipu Kalau bisa aku bedah sedikit nih Gifak ya Oke Jadi teknik guntingan putar ini Atau tipuan lah kalau penyebutnya Ya Jadi gini nih Kita pura-pura mau Sret Mau kayak nendang Nendang Biar lawan itu fokus mau membanting Jadi dia gak mundur nih Jadi ketika memang Pura-pura nendang Masuknya ke belakang loh ya Iya ke belakang Digunting Itu bagus banget ya Itu salah satu teknik andalan mungkin Salah satu teknik andalan ya Kadang kan orang kalau mau digunting itu kan Kalau ketahuan gunting dia mundur nih Iya pasti mundur betul Nah bagaimana caranya Ketika kita mau gunting Lawan itu jangan mundur ya Ini bagus Lebih detail lagi deh Mungkin tadi kecepatan gitu Pak Ngejelasin ya Oke Jadi yang pertama itu Kaki kanan Yang udah ditarik tadi ya Jadi posisinya usahain Posisi lawan itu Tetap di kanan depan Tetap di kanan depan Kenapa Harus di kanan depan Karena kalau misalnya kita guntingannya Ke arah sana Ya Posisinya harus di kanan depan Ini Oke Saya pasang kuda-kuda Kanan depan dulu Jadi biar mancing lawan Agar posisi kita sama Oh sama ya Nah ketika kita tarik Oh jadi Ini kan udah Pertamanya sama gini Baru gini Gitu Oke Atau Atau misalnya bisa mas sebenarnya Dari Kita posisi dari langsung Dari luar Oke Pasang Terus langsung Langsung Kalau misalnya posisinya udah siap Kayak gini Gitu Jadi Jadi kalau versi gipak tadi Tarik ulur dulu ya Tarik dulu ya Nah Jadi dia membuat lawan itu Off gitu ya Off Jadi disini mainnya on-off Mungkin kalau teman-teman Untuk pemula Agak bingung deh on-off Ini on-off ini memang Udah teknik ya Latihan atlet lah Teknik on-off Dia bisa membaca pada saat lawannya On Lagi On atau off Gitu ya Tapi sebenarnya Kalau posisi kiri depan Kalau aku bisa juga Nah kalau aku Seperti penjelasan tadi Kanan depan Nah jadi Kalau aku pura-puranya itu Mau kayak nendang itu Biar dia itu mau membanting Baru Bisa Nice Ah mantap Agak kaku sih Mohon maaf ya Tapi intinya kira-kira gitu lah Ya sama betul Jadi guntingan ini Bagus sekali ya Walaupun misalkan kami Agak kaku karena ini Ya gak serius lah ngelakuinnya ya Teman-teman boleh di Apa Lebih Praktekin Dicoba Caranya seperti tadi lah Masuk Ditipu dulu Gunting Loncatnya ke belakang Itu keren banget Sebenarnya banyak deh ya Banyak sebenarnya teknik Banyak-banyak teknik Yang mungkin yang teknik tinggi Tapi Membahayakan Ya Tapi cukup dulu deh ya Oke Biar teman-teman Ntar penasaran nih Mau ngapain lagi Oke Jika ada Pertanyaan Silahkan komentar di bawah ya Ada request juga Komen di bawah Jangan lupa di follow Instagramnya Giva ya Cukup Giva? Mas Ada tambahan? Cukup Dari Giva Terima kasih buat Giva Atas ilmunya ya Sama-sama mas Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cacat Salam saudara Bye-bye Sampai jumpa